Akibat ambruknya bendungan Pilohayanga sejak 2 bulan terakhir mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan pasokan air. Lahan sawah seluas 1.045 hektare milik petani terancam gagal tanam meski saat ini sudah memasuki musim tanam. Menyikapi persoalan ini Bupati Gorontalo sebelumnya telah melakukan perbaikan bendungan tersebut namun mengalami kerusakan kembali. Namun begitu ia telah melakukan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah provinsi, kota dan bonepulango serta balai wilayah sungai Sulawesi 2 untuk segera melakukan perbaikan. Sementara itu para petani berharap pemerintah secepatnya dapat mengatasi persoalan ini. Pasalnya jika dibiarkan maka akan mempengaruhi mereka yang sebagian besar menggantungkan hidupnya sebagai petani sawah.